Bagaimana jika menggunakan harta orang lain dipinjam tanpa izin? Namun setelah dikembalikan sesuai dengan nilai yang dipinjam, namun juga meminta hasil penggunaan uangnya Ustadz? Jadi yang pertama, orang ini berdosa ya, karena mengambil uang orang lain tanpa izin. Dan ini merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Ada pun ketika dia telah mengambil harta orang lain tanpa izin, kemudian dia menjadikan sebagai modal usaha, kemudian setelah itu orang yang diambil uangnya ini tanpa izin, meminta uangnya kembali. Dan itu merupakan hak dia, hak dia untuk meminta kembali uang yang telah diambil darinya tanpa izin. Dan bagi dia hanya berhak untuk mengambil uangnya saja. Misalnya uang yang diambil darinya adalah 1 juta rupiah, maka hak dia adalah meminta 1 juta rupiah saja. Dan tidak boleh baginya untuk mengambil lebih dari hal tersebut. Dengan alasan bahwasannya orang ini sudah mengambil uang saya tanpa izin. Jadi bagi dia hanya mengambil uangnya saja, dan tidak boleh berdalih karena orang tersebut mengambil tanpa izin, maka dia harus mengembalikan dengan lebih. Ini juga tidak boleh. Terima kasih telah menonton!